bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya tutrisno elektronik ini saya mau membuat empek-empek dari gandum bahannya adalah gandum takaran 2 gelas ini sama tepung kanji 1 gelas ini nanti kasih garam secukupnya kasih penyedap rasa 1 bungkus dan nanti saya kasih minyak caranya masukkan bahan masukkan bahan ini gandum ukuran 2 gelas dan ini ukuran 1 gelas tepung kanji atau tepung singkong kasih penyedap rasa diuleni sama air panas air mendidih 2 gelas ini saya kasih 1 gelas dulu lalu tambahkan 1 gelas lagi yang kalau boleh nah 2 gelas maaf yang 不要 pakai yang you menghasili kanji uma nya lalu saya ulen pakai tangan pastikan tangannya sudah bersih lalu saya tambahkan secukupnya minyak secukupnya atau 2 sendok saya buat isian selamat menikmati selamat menikmati . 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 ya rekonomi selamat menikmati masukkan telur lalu tutup jangan sampai ada udara masuk jangan sampai ada udara yang masuk biar enggak bucur selamat menikmati hmmm ini yang kapal selam sudah, harus mendidihkan terima kasih 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 ini gula ini kasih bawang putih kira-kira empat siung ini ada asam jawa asam jawa kira-kira segini ini cabainya kalau mau pedas 8 biji dan gula merahnya sekitar satu on setengah nanti saya kasih garam sedikit ininya langsung saya blender saja ya blender ya 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 saya masukkan asem sama bawang sama cabai dikasih garam sedikit sudah nanti di dikodok biar larut biar larut nanti lalu disaring buat sausnya ini cukupnya guys disaring dulu disaring dulu biar asem sama ampasnya ampas gula merahnya tidak itu enak sekali guys saus sama empat-empatnya hasilnya lembut enak enggak usah digoreng sudah enak jangan lupa like like komen dan subscribe terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 224 2 ini